Karena air kelapa yang tadi yang saya sebutkan tadi yang masih ingusan tadi itu paling isotonik dan paling isokenetik sama tubuh kita Secara enzim Dan kelapa, air kelapa ya, dia mengandung asam amino yang tinggi banget Apakah kurma mungkin ya? Apakah kurma aman untuk ginjal? Aman Kurma tuh basah Kalau kita lihat pH-nya, pH kurma tuh ala kali Sedangkan orang ginjal, karena oreum, kreatinin, terutama asam-asam dalam tubuh kita tuh gak bisa keluar Maka orang ginjal itu tubuhnya akan asam sekali, terutama yang gagal ginjal Itu sebabnya biasanya orang-orang yang gagal ginjal sering banget dikoreksi Dikoreksi pakai apa? Pakai big nut Big nut itu apa? Karbonat Termasuk yang gagal ginjal ini saran saya Saran saya juga adalah coba mulai minum sedikit-sedikit Karena kan dibatasi minumnya Minum air kelapa Air kelapa yang mana? Air kelapa Kok jadi banyak? Tadi saya pikir pada sehat-sehat semua Air kelapa yang hijau Mau kata kelapa hijau, mau kelapa biasa Tapi yang dagingnya masih ingusan Yang masih ingusan Itu pak bu Belum-belum ini, kalau anda makan itu ya Makan atau minum air kelapa itu 3 bulan aja Setiap hari 1 air kelapa dengan jumlah sekitar 600 mili Tensi anda akan turun Kolesterol anda akan ngedrop, kolesterol akan turun juga Kenapa? Karena air kelapa yang Tadi yang saya sebutkan, yang masih ingusan tadi Itu paling isotonik dan paling isokinetik sama tubuh kita Secara enzim Dan kelapa, air kelapa ya Dia mengandung asam amino yang tinggi banget Asam amino adalah pembentuk enzim Catatannya apa? Jangan kasih sirup Sudahlah, romadon jangan sirup lagi lah Ada gulanya kan Minum plain ya, plain Apalagi kalau kelapa Anda campur dengan habatus soda Wih dasyat Obat apa? Nantilah kapan-kapan saya share Rahasia Ada caranya Air kelapa itu kalau dicampur dengan habatus soda Itu luar biasa itu Bisa jadi obat macam-macam Tapi ada caranya Nantilah kapan-kapan Terima kasih telah menonton!